Intro Sementara itu usai pelaksanaan Hari Raya Nyepi tahun Saka 1940 yang dimulai dari pemelastian Tawur Agung hingga pelaksanaan Catur Berata Kini umat Hindu di Manua merayakan Dharma Santi di Pura Agung Jagad Nata Bancar Masin Umat Hindu dari beragam daerah dan wilayah yang ada di Kalimantan Selatan merayakan Dharma Santi dalam rangkaian Hari Raya Nyepi tahun baru Saka 1940 pelaksanaan Dharma Santi yang berlangsung di Pura Jagad Nata Jalan Gatot Subroto Bancar Masin diharapkan umat Hindu mampu menjadi pribadi berbudi pekerti dalam meningkatkan keharmonisan antar keberagaman, agama, suku, dan budaya sehingga mampu menjaga keutuhan NKRI Umat Hindu berharap ke depannya negara kita tetap solid sebagai negara kesatuan Republik Indonesia kemudian Dharma Santi hari ini kita mengambil subtema yaitu melalui Dharma Santi kita bangun terus mental seberitual umat agar menjadi generasi Hindu yang berbudi pekerti luhur terkandung maksud agar anak-anak kita atau umat Hindu pada umumnya memiliki berbudi pekerti karakter yang benar-benar menjaga keutuhan NKRI, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai terkait dengan itu umat Hindu tentu mengharapkan keberagaman itu sebagai tulang punggung pokoknya persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan slogan Bineka Tungalika pada Garuda Pancasila jadi Hindu sangat-sangat menghargai, sangat-sangat konsisten terhadap keberagaman tersebut berbeda dari tahun sebelumnya, pelaksanaan bakti sosial seperti donor darah tidak dilaksanakan di tahun ini karena adanya renovasi bangunan Fura yang perlu pemugaran Renovasi bangunan Fura ini mendapat bantuan dari pemerintah provinsi sebesar 500 juta rupiah dan bantuan dari umat Hindu sebesar 300 juta rupiah yang direncanakan selesai pada pertengahan tahun 2019 mendatang Erwin Yudhanwari, Banjar TV Terima kasih telah menonton!